Polda Metro Jaya kembali menjatuhalkan pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan lembaga antirasuah terhadap Syahrul Yassin Limpo, SYL, saat menjabat Menteri Pertanian. Namun, alih-alih diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Firly justru meminta penjadwalan kembali pemeriksaan dirinya oleh penyidik sebagai saksi dalam kasus itu dilakukan di Markas Baras Krim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Berdasarkan surat yang diterima penyidik Subdit Tipikor di Treskrim Suspolda Metro Jaya dari Firly pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023, pukul 21.40 waktu Indonesia Barat, pensiunan Jenderal Bintang Tiga Polri itu meminta agar pemeriksaan dirinya sebagai saksi dilalukan di Markas Baras Krim, bukan Mapolda Metro Jaya. Hal itu pun dikonfirmasi di Reskrim Suspolda Metro Jaya Kombes Adesafrisi Manjuntak. Dia mengatakan penyidik dijadwalkan kembali memeriksa keterangan Firly pada Selasa ini-ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang pada pokok suratnya adalah memohon agar mengizinkan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Ketua KPK Ri Saudara FB sebagai saksi dapat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di kantor Baras Krim Polri, kata Adesafri dalam keterangannya hari ini. Menindak lanjuti surat tersebut, kata Adesafri, pihaknya lantas berkoordinasi dengan Dirtipitkor Baras Krim Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Firly. Subdit 5 Tipikor di Treskrim Suspolda Metro Jaya Tengah mengusut dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada eksmentan Syahrul Yassin Limpo, S.Y.L. Kasus dugaan pemerasan ini telah masuk ke dalam tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara pada Jumat tanggal 6 Oktober. Dalam kasus ini, penyidik menggunakan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B, atau pasal 11 UU Tipikor Joe pasal 65 KUHP. Dalam kasus ini, polisi secara maraton telah memeriksa 52 orang saksi sejak surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 9 Oktober. Para saksi ini antara lain S.Y.L., Kapol Restabes Semarang Kombes Irwan Anwar, 7 pegawai KPK, dan lainnya. Pekan lalu, Polda Metro Jaya menyatakan tidak akan memberikan perlakukan khusus selama proses pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan lembaga anti-rasuah kepada mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo, S.Y.L. Diketahui, selain menjabat sebagai Ketua KPK, Firly juga merupakan seorang purnawirawan Polri dengan pangkat Komjen atau bintang 3. Ade menegaskan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Subdit 5 Tipikor di Treskrimsus Polda Metro Jaya sesuai dengan ketentuan. Firly sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun, yang bersangkutan meminta dijadwalkan ulang. Berdasarkan keterangan yang diterima dari KPK mengatasnamakan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada pekan lalu, Firly beralasan tak bisa hadir ke Polda Metro Jaya karena sudah ada agenda yang tak bisa dilewatkan. Gufron juga mengatakan bahwa Firly mengklaim butuh waktu untuk mendalami terlebih dulu materi pemeriksaan yang bakal dilakukan penyidik. Tak hanya itu, Gufron mengatakan surat permohonan penundaan diperiksa sebagai saksi ke Polda Metro Jaya itu juga ditembuskan Firly ke Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Mahfud MD. Lewat jabatannya tersebut, Mahfud pun dikenal sebagai Ketua Komisi Kompolnas. Selain itu, KPK juga sedang melakukan penyidikan Duganti PIKOR di lingkungan Kementan di mana salah satu tersangkanya adalah Syahrul Yassin Limpo. SYL pun telah ditahan KPK untuk keperluan penyidikan setelah ditangkap di Jakarta pada tanggal 2.